Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi superficial telinga Jadi namanya saja superficial, nanti ini lebih ke basic dari anatomi-anatomi telinga Untuk pengantar untuk video selanjutnya Nah, dari anatomi telinga ada baiknya kita harus tahu terlebih dahulu bahwa Telinga itu bisa dibagi berapa sih? Nah, jadi telinga itu bisa dibagi atas 3 bagian ya Jadi ada auris eksternal, ada auris media, dan auris interna Batas-batasnya bagaimana? Nah, secara simpel, kalau auris eksternal ya Auris eksternal atau telinga bagian luar Itu dibatasinya sampai membrana timpani tapi yang menghadap ke lateral Jadi membrana timpani yang menghadap ke lateral Jadi dari sini sampai ke sini ini namanya auris eksternal Atau telinga bagian luar Kemudian di auris media itu pas mukosa dari membrana timpani Jadi membrana timpani itu seperti dua sisi ya Jadi dia seperti ini Nah, pars yang ini itu yang di media Dan di bagian media lagi Telinga tengah ini ya Yang di bagian sininya Dia batasnya itu sampai Sesimpelnya itu Simpelnya sampai ini saja Sampai di mana kaki setapes berkembu dengan Foramen di sini Nah, untuk auris media itu saja Dan auris interna adalah di belakang tadi Di belakang dari batas auris media Jadi ini semua adalah auris interna atau telinga bagian dalam Nah, itu perbagian secara ringkas Sekarang kita mau coba bahas dari telinga bagian luar Nah, telinga bagian luar itu disebut juga auris externa Atau daun telinga atau auricula Terserah kalian yang mana mudahnya Nah, auricula ini kalau kita lihat dari luar itu Dia bentuknya seperti huruf C ya Namun sejatinya dia itu lebih banyak lekukan-lekukannya Nah, setiap lekukannya ini tentunya ada namanya Nah, sangat simpel untuk mengingat nama-nama dari auricula ini Nah, pertama yang seperti ini Berbentuk C Kalau kita susuri hingga lobulus Jadi, bentuk C ini Sampai ke lobulus Namanya adalah helix dari auricula Ya, kemudian Yang seperti ini Seperti bentuk C tapi di dalam Kalian boleh rabah telinga kalian Ini itu namanya Anti helix Kemudian kayak ada lekukan disini juga Di dua tempat ini Namanya Kerura dari anti helix Nah, seperti ruang di antara helix dan anti helix Itu namanya skapa Kemudian Kalau kita susuri helix ke depannya Kita lihat seperti penonjolan Nah, nama penonjolan ini adalah tragus Nah, nama penonjolan ini adalah tragus Kemudian kalau ada tragus Tentu ada anti-tragus Sangat simpel Nah, si CY ini Kayak Apa ya? Kayak liang Ini namanya simba Kemudian yang di dalam ini Namanya kapitas Nah, kalau Kita susuri kapitasnya ke dalam Itu kita nanti akan Melihat Atau ketemu dengan yang namanya Kanalis Akustikus Atau Miatus Akustikus Acerna Nah, ruangan ini Biasanya dibilang Pintu masuk dari Akustikus externus Miatus Akustikus externus Atau opening of external Akustikus Miatus Yang penting kalian tahu Bahwa ini adalah Pintu masuklah Dari telinga Oke Nah, sebelum pindah Bahas ke telinga Bagian Luar Yang Versi dalamnya Kita bahas dulu Nervous-nervous Apa saja yang Memperserapi kulit-kulit ini Oh iya Ingat ya Kalau Telinga itu Dia ditutupi oleh kulit Nah, kulit ini Di bawahnya ada Bumbulu darah Nah, terus Telinga Kenapa Bisa digoyang-goyangkan Bisa ditekuk Bagaimana-bagaimana Itu karena Dia tersusun Atas Karti Lagenis Atau Karti Labo Oh iya Ini tonjolan Seperti ini ya Yang biasa Dipakaikan Anting Itu adalah Logulus Dari telinga Jadi ini Kalau kalian pegang ini Lebih lunak lagi Karena memang Dia tidak punya karti labo Di dalamnya Sekedar info Juga Yang ini ya Yang teragus Sebenarnya Itu Kalau ditindis-tindis Itu dapat Mengurangi Rasa datal Di telinga Kata dosen saya Jadi Kata dosen saya Seperti ini Kalau Korekuping Menusuk telinga Itu sebenarnya Tidak diperbolehkan Karena Kita sudah punya Sistem pembersihan Di dalam telinga Nah Salah satu cara Untuk Mengurangi Rasa datal Di telinga Mungkin saja Kalau sangat datal Kita tekan-tekan Anti-telagus Sorry Bukan anti-telagus Tapi tragus ini ya Kita tekan-tekan saja Nah Ternyata Kalau Tragus ini Juga bisa jadi Pertanda ya Misalnya Ada infeksi Di telinga luar Kalau misalnya Kita tekan ini Dan ada Nyeri Yang bermakna Itu misalnya Tanda-tanda dari Infeksi telinga luar Tapi tentunya Diperlukan Pemeriksaan lagi Yang lebih khusus Nah Jadi Si kulit ini Tentunya ada Nervus Di bawahnya Nervusnya itu Kalau kita bisa bagi Telinga yang bagian sini Yang warna kuning Ini Diperserapi oleh Nervus Auriculo temporalis Dia cabang Dari Nervus Nervus 53 Kemudian ada Nervus Occipitalis minor Yang meliputi Sini Helix Sampai Sedikit dari Bula Kemudian Sampai di belakang Lalu ada Di bagian bawah Sedikit Itu dari Nervus auricularis Magnus Cervical 2 Cervical 3 Nah Itu segelas Tentang Persarafannya Kemudian Sebenarnya Dia juga Dibantu Nervus 7 Nervus 10 Nervus Fagus Tapi Dia lebih tersebar Tidak Terbagi Regio Regio Nanti Kita akan Bahas Lebih lanjut Di video selanjutnya Nah Ini Kita punya Telinga Kita masih bahas auris Externa Atau telinga luar Nah Sebenarnya Kalau kita mau bahasnya Auris Externa Dalam posisi Seperti ini Teman-teman Bagusnya Bagian ini Kita bilangnya Kanalis Acusticus Externus Karena Ini kita Lihatnya Merupakan Sisi 3 Dimensi Adaikan Kita melihatnya Dalam isi 2 Dimensi Telinga Kita kan Ternanya 3 Dimensi Dia berbentuk Ruang 3 Dimensi Kalau dia Kita lihat Dari posisi 2 Dimensi Itu lebih Baiknya Dibilangnya Meatus Acusticus Externus Tapi Kalau kita Perspektifnya Dari 3 Dimensi Ya Kita bilangnya Dia Kanalis Acusticus Externus Nah Itu cuma Informasi Sekilas Ya Nah Si Kanalis Acusticus Externus Ini Kalau kita Bagi Sepertiganya Itu Lateral Sepertiga Lateral Jadi Bilangnya Sepertiga Lateral Jadi Sepertiga Lateral Masuknya Bagaimana Dari Sini Keluar Itu Dia Disusun Oleh Pars Cartilaginis Artinya Apa Dari Dia Tersusun Atas Tulang Tulang Cartilago Kemudian Di 2 Per 3 Medial Kalau 2 Per 3 Medial Berarti Kita Bicaranya Kanalis Acusticus Sampai Kedalam Sampai Batas Dari Membrana Timpani Bagian Luar Namanya Itu 2 Per 3 Medial Itu Dibentuk Oleh Pars Oceus Nah Ini Kenapa Penting Pada Beberapa Kasus Misalnya Ada Namanya Serumen Opturans Nah Serumen Opturans Itu Diproduksi Secara Fisiologis Atau Normal Serumen Itu Normal Diproduksinya Pada Sepertiga Pars Cartilaginis Jadi Di Sepertiga Pars Cartilaginis Ini Kita Punya Banyak Kelenjar Hal Hatinya Adalah Kelenjar Seruminosa Nah Kelenjar Seruminosa Ini Untuk Informasinya Dia merupakan Kelenjar Modifikasi Ya Dari Kelenjar Apokrin Artinya Dia Sekret Ini Itu Saat Mensekretikan Dia Itu Bisa Berbentuk Berbentuk Tubular Ya Nah Yang penting Adalah Dia Bisa Menghasilkan Serumen Tentunya Serumen Ini Fungsinya Secara Normal Ada Sebagai Penghambat Misalnya Dari Kotoran Dari Luar Tapi Kalau Pada Kasus Kasus Yang Misalnya Patologis Itu Namanya Serumen Obturans Dimana Dia Sampai Menyumbat Dari Telinga Nah Itulah Pentingnya Kenapa Kita Harus Tahu Dimana Sepertiga Pars Partilaginis Ini Dan Dimana Dua Partikel Pars Oceus Ini Nah Kalau Yang Pars Oceus Itu Namanya Pars Oceus Itu Tulang Jadi Kalau Kalian Korek Telinga Semisal Tapi Jangan Dipraktekan Pada Pars Oceus Ini Lebih Sensitif Karena Dia Langsung Gena Tulang Dan Kulit Lebih Tipis Beda Kalau Kartilaginis Kalau Kartilaginis Kulit Dan Beberapa Kelenjar Kelenjar Jadi Dia Tidak Lalu Sakit Jadi Kalau Misalnya Kalian Terpaksa Mengorek Telinga Terus Kalian Terasa Sakit Sebaiknya Jangan Dilanjutkan Artinya Itu Kalian Sudah Terlalu Dalam Korek Telinganya Nah Itu Untuk Specialist Info Telinga Tengah Nah Di Telinga Tengah Itu Apa Saja Yang Ada Telinga Tengah Lebih Kompleks Sebenarnya Dari Telinga Luar Dia Itu Seperti Ruangan Jadi Disitu Ada Namanya Osicula Auditiva Osicula Auditiva Itu Artinya Banyak Bukan Hanya Satu Tulung Jadi Saya Biasanya Singkat Itu Miss Jadi Agar Tidak Terbalik Rutan Jadi M Itu Adalah Maleus Yang Ini Kemudian Ada Inkus Disini Dan Ada Start 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 Itu Yang Ini Saja Oke Saya Hapus Dulu Jadi Kalau Kalian Ditanya Yang Mana Osicula Auditiva Bilangnya Saja Miss M Itu Maleus I Itu Inkus Dan S Start Jadi Maleus Ini Nanti Nanti Akan Melengket Pada Membrana Timpani Bagian Dalam Kita Bisa Lihat Gambarnya Disini Nah Ini Dia Kalau Kita Lihat Ini Membrana Timpani Yang Menempel Ini Adalah Dari Maleus Nah Perlekatan Antara Os Maleus Dan Membrana Timpani Ini Disebut Sebagai Umbu Kemudian Kalau Kita Lihat Ada Beberapa Struktur Lagi Ini Namanya Cone Of Light Kalau Kita Semisal Menggambar Seperti Jam Jadi Cone Of Light Ini Sekitar Di Arah Jam 5 Nah Ini Penting Nanti Untuk Misalnya Pemerisaan Otoskopi Atau Pemesan Telinga Ini Bisa Menjadi Representatif Atau Ambasador Dari Telinga Dalam Jadi Kalau Ada Apa-apa Di Telinga Dalam Berarti Code Of Light Itu Biasanya Terduk Atau Tidak Ada Selanjutnya Struktur Struktur Penting Lagi Yang Perlu Kita Amati Ada Namanya Prosesus Lateralis Dari Osmaleus Ini Kalau Kita Hayalkan Dia Nanti Akan Bersambung Dengan Os Placida Kemudian Ada Plica Malearis Anterior Dan Plica Malearis Posterior Ini Ada Manubrium Malei Secara Detail Jadi Di Sekeliling Dari Membrana Timpani Ini Sebenarnya Dia Seperti Dikelilingi Oleh Anulus Fibrocartilagenus Jadi Anulus Fibrocartilagenus Ini Dia Fungsinya Melengkapkan Membrana Timpani Pada Pars Timpanica Tulang Temporal Jadi Bagaimana Bisa Timpani Menempel Di Telinga Kita Jawabannya Adalah Karena Ada Anulus Fibrocartilagenus Yang Menempelkannya Kemudian Kalau Kita Lihat Tadi Saya Bilang Pada Tengah Terdapat Cekungan Cekungan Inilah Manibrium Malai Kalau Manibrium Malai Ini Kita Susuri Kesini Ada Peninggian Namanya Umbok Selanjutnya Perlu Diketahui Juga Yang Pelika Pelika Tadi Selain Pelika Malayaris Anterior Pelika Malayaris Posterior Itu Kita Perlu Tahu Ada Namanya Yang Sangat Tipis Dari Part Dari Membrana Timpani Itu Ada Parsifasida Ini Yang Agak Pendor Kemudian Ada Parsensal Yang Agak Tebal Dan Yang Agak Tegang Oke Itu Untuk Timpani Jadi Kita Melompat Ke Sisi Dalam Dari Telinga Tengah Nah Saya Lebih Suka Buku Dari Moore Yang Menggambarkan Telinga Tengah Seperti Grup Musik Dalam Suatu Ruangan Jadi Dia Punya Bentukan Bentukan Seperti Kubus Nah Yang Penting Kita Lihat Di Di Bagian Atas Itu Dia Membentuk Tegmental Wall Jadi Pembatas Tegmental Wall Jadi Ini Roof Atap Dia Membatas Dengan Bagian Otak Tentunya Tulang Tulang Tengkorak Di Bagian Atas Jadi Ini Pembatas Tegmental Wall Nanti Dia Membentuk Epitimpan Resesus Epitimpan Itu Pada Bagian Timpan Wall Ini Nah Di Lantainya Itu Ada Jugular Wall Seharusnya Disini Ada Vena Jugular Jadi Disini Di Bawah Sini Ada Vena Jugular Lantainya Kemudian Di Lateral Itu Kita Bisa Lihat Membrana Timpani Ini Namanya Membranel Swole Disini Melekat Membrana Timpani Disisi Medial Kita Ada Punya Labirintus Labirintus Atau Bagian Dari Telinga Dalam Disini Tadi Ada Beberapa Ada Namanya Poramen Oval Kemudian Ada Round Of Window Nantinya Disini Kemudian Di Belagian Belakang Dia Dibatasi Oleh Tulang Tulang Masloid Kemudian Tentunya Di Tengah Sini Semua Komponen Komponen Dari Telinga Tengah Ada Maleus Ada Inkus Ada Stapes Dan Otot Otot Jadi Selanjutnya Saya Ingin Menjelaskan Berapa Otot Otot Penting Dari Telinga Tengah Ini Nah Di Dalam Telinga Tengah Ini Kita Perlu Tahu Sebenarnya Ada Otot Di Antara Ocicle Ocicle Ini Jadi Ocicle Ini Dia Adalah Sinovial Joint Nah Yang Penting Disini Adalah Namanya Musculus Tapedius Nah Musculus Tapedius Sesuai Namanya Dia Sebenarnya Di bagian Disini Ada Kecil Sekali Disini Dia Nanti Kalau Berinsertio Itu Di Kolum Dari Stapedius Di leher Stapedius Tapi Kalau Dia Akan Berorigo Dia Akan Turun Ke bawah Sini Di Bagian Eminentia Piramidalis Gambarnya Tidak Terlalu Kelihatan Kalau Disini Nah Itu Persarafannya Oleh Nervus Tujuh Saya Tuliskan Disini Jadi Musculus Stapedius Itu Origo Itu Dia Di Eminentia Piramidalis Dan Insertion Di Kolum Stapedius Nah Dia Ini Diperserapi Oleh Nervus Tujuh Cabangnya Nah Fungsinya Tentunya Nanti Dia Mengontrol Kontraksi Kontraksinya Dari Gerakan Gerakan Dari Stapedius Ini Dia Yang Menarik Stapes Keposterior Atau Atau Mencegat Getaran Yang Berlebihan Kemudian Ada Musculus Oke Kita Lihat saja Gambarnya Kalau Yang Ini Nah Ini Dua Ini Ada Musculus Yang Ini Yang Yang Ini Yang Ini Itu Ada Musculus Tensor Timpani Kesini Dan Ada Levator Nah Kedua Otot Ini Sebenarnya Dia Dipisahkan Ada ruang Disini Sebenarnya Yang Menuju Ke Varing Nah Kedua Otot Ini Yang Berfungsi Menjaga Tekanan Misalnya Kalau Kita Ketanai Kesawat Supaya Tidak Pending Kita Mengunya Mengunya Itu Supaya Menjaga Tekanan Dalamnya Kemudian Dia Juga Bisa Seperti Memprevent Atau Melindungi Melindungi Agar Ketika Kita Makan Dia Tidak Sampai Kena Sofaring Jadi Dia Membantu Memaintain Dari Proses Mengunya Mengunya Kita Nah Kalau Kalian Menelan Misalnya Kalian Pasti Akan Rasa Tadi Seperti Itu Kayak Ada Koneksi Dengan Kalinga Tengah Kalau Kalian Menelan Nah Otot Yang Tensor Timpani Punya Fungsi Sebagai Kontraksi Tentunya Dia akan Berkontraksi Menarik Manubrium Malik Medial Atau Menegangkan Membrana Timpani Jadi Dia juga Berfungsi Dalam Sistem Pendengarannya Dia Diperserapi Nervous 53 Cabang Nervous Mandimularis Dia Insertion Di bagian Atas Dari Manubrium Malaya Kalau Kalian Lihat Tadi Manubrium Malaya Di Sini Harus Dia Disini Otot Memanjang Kesini Kemudian Dia akan Berorigo Pada Part Cartilaginis Dari Tuba Auditiva Dan Dia akan Melanjutkan Diri Ke Atas Tuba Auditiva Yang Part Cartilaginis Ini Namanya Musculus Tensor Timpani Jadi Yang Ini Tensor Timpani Dan Ini Lepata Felipatani Felipalatini Ini Yang Akan Bersambung Ke Manubrium Malaya Oke Sekilas Untuk Klinis Tulang Pendengaran Ini Yang Ketiga Ini Ada Namanya Otosklerosis Jadi Itu Pertumbuhan Abnormal Dari Tulang Telinya Jadi Itu Nanti Mengganggu Pendengaran Selanjutnya Kita Selanjutnya Kita Akan Bahas Telinga Dalam Tadi Khususnya Yang Benda Ini Jadi Benda Ini Sebenarnya Kita Bagi Dua Ada Yang Namanya Kohlear Sama Ada Yang Namanya Canalism Circular Nah Kohlear Ini Kalau Kita Panjangkan Seperti Ini Di Puncak Ini Namanya Helicoterma Kemudian Kalau Ini Kita Lihat Ini Namanya Canalism Circularis Anterior Kemudian Canalism Circularis Posterior Dan Ini Yang Lateral Oke Kalau Canalism Ini Kita Susuri Nanti Ada Pembesaran Di Membranis Membranis Bentukannya Sama Cuman Memang Nanti Dia Kandungannya Dibentuk Dari Apa Itu Berbeda Jelasnya Seperti Ini Setelah Kita Potong Parts Tulang Ini Membranis Semua Yang Keluar Yang Kelihatan Nah Tadi Kita Tahu Bahwa Ada Namanya Canalism Dan Ductus Semisirkularis Jadi Ini Yang Parts Membranis Yang Biru Nah Dia Membentuk Ke Ujung Namanya Ampula Ampula Parts Membranis Nanti Ampulanya Ini Akan Bermuara Ke Utriculus Kemudian Nanti Selain Utriculus Ada Yang Namanya Saculus Nah Ini Helipotermat Tadi Ini Ada Terbagi Atas Tiga Di Rumah Ciput Ini Atau Di Covea Ini Ada Skala Festibuli Ductus Koliaris Dan Skala Timpani Kita Pelajari Dulu Beberapa Aliran Aliran Yang Penting Jadi Dari Utriculus Itu 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 Akan Bertemu Dengan Aliran Dari Sakus Dan Ductus Endolimpaticus Masuk Ke Sakulus Via Atau Melalui Ductus Utriculo Sakularis Jadi Seperti Itu Yang Menghubungkan Antara Utriculus Dan Sakulus Namanya Ductus Utriculo Sakularis Selanjutnya Dari Sakulus Dia akan Masuk Ke Skala Skala Yang Ini Skala Festibuli Skala Timpan Dan Ductus Skolaris Nah Kalau Kita Susuri Ini Misalnya Dari Sini Arah Pertamanya Masuk Kesini Dia akan Keluar Kembali Disini Namanya Foramen Foramen Ini Namanya Atau Lebih tepatnya Venestra Venestra Kohlea Nah Venestra Kohlea Ini Ditutupi Oleh Membran Namanya Membrana Timpan Sekunder Yang Penting Kita Tahu Bahwa Mutrikulus Sakulus Dan Kanalism Misur Paliris Itu Penting Dalam Organ Persembangan Kalau Misalnya Yang Ini Yang Kohlea Untuk Mendengar Maka Sesuai Namanya Ternyata Telinga Punya Fungsi Keseimbangan Fungsi Keseimbangan Itu Dibagi Atas Mutrikulus Dan Sakulus Kemudian Ada Kanalism Circular Nah Mutrikulus Dan Sakulus Ini Untuk Keseimbangan Yang Bersifat Linear Sedangkan Kalian Semicu Cukular Itu Keseimbangan Yang Torsional Nah Nanti Untuk Jelasnya Kita Pelajari Di Video Selanjutnya Nanti Ada Yang Namanya Makula Ada Yang Namanya Sel Sel Rambut Dalam Sel Rambut Luar Kemudian Ada Yang Namanya Membran Nautolid Kemudian Namanya Kristampularis Nah Kristampularis Itu Nanti Yang Di Dalam Ampula Nah Itu Nanti Kita Pelajari Di Video Selanjutnya Di Video Fisiologi Dari Dari Pendengaran Nah Ini Terakhir Kita Akan Bahas Kalau Misalnya Kita Belah Kita Belah Section Ini Apa Yang Akan Kelihatan Seperti Ini Yang Kelihatan Ini Penting Nanti Untuk Pendengarannya Tadi Kita Sudah Bahas Keseimbangan Nah Ini Pendengaran Ini Kohlea Ini Kohlea Di Dalam Kohlea Nah Dalam Kohlea Itu Ada Tiga Ruangan Yang Penting Pertama Ini Skala Festivuli Ini Skala Tipani Nah Ini Nervus Kohlea Antara Skala Tipani Ini Skala Media Boleh Dibilang Skala Media Boleh Dibutus Kohlea Nah Disini Nanti Ada Sel Rambut Dalam Ada Sel Rambut Luar Ada Membrana Tektoria Itu Nanti Kita Akan Bahas Di Histologi Tapi Di antara Skala Festivuli Dan Skala Media Itu Dipisahkan Oleh Namanya Membrana Resner Kemudian Antara Skala Media Dan Skala Tipani Itu Dipisahkan Membrana Basilaris Yang Penting Untuk Pendengarannya Organ Of Corti Yang Ada Di Skala Media Oke Untuk Klinisnya Misalnya Pada Presbicosis Biasanya Pada Presbicosis Sel Rambut Disini Yang Berperan Dalam Organ Of Corti Atau Pendengaran Sudah Terdegenerasi Artinya Dia Sudah Tua Karena Sudah Tua Sel Sel Luarnya Itu Sel Tidak Bisa Berfungsi Secara Maksimal Itu Penyakit Yang Namanya Presbicosis Oke Sekian Dari Saya Untuk Anatomy Dari Telinga Kalau Kalian Punya Saran Boleh Tinggalkan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tampai Untuk Baik Eh Sampai Baik Sampai 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 Tulik Baik Sampai Sampai